PSS Lehmann berhasil mencuri 3 poin dari PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo Jumat 3 Desember. Pada pertandingan itu Bagus Nirwanto dan kawan-kawan mampu membalikan keadaan pada babak kedua dengan skor akhir 2-1. Dua gol PSS diciptakan oleh Juninho dan Aaron Evans, sementara gol semata wayang PSIS diciptakan oleh Septian David. Sejak Puluit mulai babak pertama ditiupkan PSS tertinggal lebih dulu, lewat tendangan bebas dari Septian David Maulana pada menit ke-8. Super Alang Jawa baru menyamakan kedudukan menit 17 setelah keeper PSIS Jandia Eka Putra salah mengantisipasi back pass dari pemain belakang. Juninho berhasil menyambar bola dari kaki Jandia sehingga berbuah gol dan mengubah kedudukan 1-1. Berhasil menyamakan kedudukan, PSS Lehman terus melakukan tekanan ke arah pertahanan Laskar Mahesa Jenar. Sebaliknya, PSIS juga tak ingin kalah dengan coba membalas tekanan yang dilancarkan Super Alja. Pada menit 32, back PSS Mario Maslak memanfaatkan set pace dari Juninho, namun sayang sundulannya masih jauh di atas Mister Gawang. Menit 40, Juninho berhasil mengirimkan umpan kepada Arsyat Yuskian Toro, namun sayang tandukannya masih belum menemui sasaran. Masuk babak kedua, tensi permainan tidak bertambah signifikan. Kedua tim kemudian melakukan beberapa pergantian pemain. Gol kedua Super Alja terjadi pada menit 67, hasil kejelian Aaron Evans memanfaatkan bola pantul yang gagal diantisipasi keeper PSIS. Skor berubah menjadi 2-1 yang membuat PSIS Semarang justru kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit 87, kembali Juninho membuat peluang bagi PSIS Sleman, sayang sepakan kerasnya belum tepat sasaran. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya laga, kedudukan tak berubah 2-1 untuk keunggulan PSIS Sleman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!